Anda kembali menyaksikan kabar hari ini, Pemirsa. Usai diusulkan pada rapat paripurna lalu, hari ini RUU Daerah Khusus Jakarta mulai dibahas di parlemen. Salah satu isu dalam pembahasan yang dilakukan balik DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI ini, yakni soal mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta mendatang. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ hari ini memasuki pembahasan tingkat 1 oleh Badan Legislasi DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI. Salah satu poin yang disorot dalam RUU DKJ ini yaitu wacana gubernur dan wakil gubernur yang kelak dipilih melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Selain itu, Jakarta nanti juga tidak akan berstatus sebagai daerah khusus ibu kota. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah ingin gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta kelak tetap dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada dan bukan ditunjuk oleh Presiden sebagaimana ramai diisukan belakangan ini. Tito juga menekankan bahwa sejak awal pemerintah tidak pernah mengusulkan draft RUU DKJ yang mengatur agar gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Bahwa ini masih bersifat tentatif juga mengenai gubernur. Isu pemilihan pengelur dan wakil gubernur di daerah khusus Jakarta sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini. Sikap pemerintah itu disebutkan sudah tertuang sejak awal di draft RUU DKJ yang terpublikasikan. Meski begitu, saat draft RUU DKJ telah dibahas di parlemen terjadi perubahan sehingga pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. Polemik tentang penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKJ ini mencuat pada Desember tahun lalu. Dari Jakarta, Putri Sofia Mulya Rahman, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.